Pemirsa dua hari setelah diizinkan pulang ke rumah, penderita obesitas Titi Wati yang memiliki bobat 220 kg di Palangka Raya, Kalimantan Tengah terus belajar bergerak di tempat tidur dan menjalani diet dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Beginilah kondisi Titi Wati, penderita obesitas siang dua hari terakhir berada di rumahnya. Di bantu putri satu-satunya bernama Herlina, Titi terus belajar menggerakkan tubuhnya meski hal tersebut hanya dapat dilakukan di tempat tidur. Tak hanya itu, Titi juga masih menjalani diet dengan mengkonsumsi makanan bergizi yang disarankan Dr. RSUD Doris Silvanus Palangka Raya. Rencananya, Dr. RSUD Doris Silvanus Palangka Raya jubat nanti akan kembali memeriksa kesehatan Titi Wati untuk melihat perubahan yang dialaminya pasca dilakukan operasi bariatrik atau pengecilan lambung.